Hai semua Assalamualaikum ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Prakti kali ini aku mau oseng ini ada tahu makel ya teman-teman terus ini ada jamur terus ini ada kol ya teman-teman nanti kita mau oseng terus nanti aku mau goreng ayam crispy nah pertama-tama kita akan ngeraci ini dulu ya teman-teman ini jamurnya kita kecil-kecilin ya teman-teman nanti biar makanya itu gampang ini bonggolnya itu dibisah kayak gini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini tahunya kita cuci ya teman-teman biar bersih ini kita kasih kol tapi cuma dikit aja ya teman-teman kol itu kalau di oseng itu enak banget ya rasanya cuma kayak gini aja tapi sedikit aja ya ini kolnya itu memang belinya udah agak lama jadi lemes kayak gini ya tapi tetep enak nah ini kita bersihkan teman-teman ini dari bulu ya ini ini bulunya masih banyak nah ini susah banget ya untuk memperkinkannya itu nah ini sayapnya itu gede-gede ya teman-teman ini seperempat itu cuma dua jadi gede-gede ya ini kita pakai tepung sajipu ya teman-teman ini serba guna nah ini kita potong ya teman-teman kayak gini aja nah ini kita masukkan ke dalam tepung nah ini didiemkan dulu nanti biar tepungnya itu merasuk ya kita masak dulu masak sayurnya dulu baru ini nanti digoreng nah ini gede-gede banget ya untuk ayamnya itu nah ini seperti ini teman-teman ini biar meresap dulu ke dalam bumbu-bumbunya ya ini baru nanti digoreng ini udah enak banget kayak gini aja Uitimit yay bukan multicultural kanun nampak wu dipimam kuud 59 nah ini untuk bumbunya teman-teman ini bawang merah, bawang putih cabai rawit, cabai keriting ini kebetulan tadi lupa ya beli tomat, jadi gak pakai tomat gak apa-apa ini ada jamur ini tahu, sama ini kol ini kolnya aja layu-layu tapi gak apa-apa ini enak tetep ya nah langsung saja kita masak teman-teman ini kita masukkan untuk bumbunya ya jadi tadi itu lupa, mau beli tomat itu malah bingung ya disana itu, jadi ya udahlah gak usah pakai tomat ya teman-teman kayak gini aja ini kalau masaknya itu pakai pakai perasaan itu juga enak ya teman-teman jadi kalau masak itu, kalau aku itu pakai perasaan kalau perasaannya itu lagi benang itu enak ya teman-teman nah kalau aku masak kayak gini itu pasti ya burung aku itu pada ngoceng ya teman-teman, gak tahu kenapa dia tuh suka banget ya kalau aku disini tuh langsung ini kita masukkan tahu sama kol jadi ini judulnya itu sayur campur ya terus jamurnya ini juga kita masukkan kita masukkan penyerda perasa teman-teman ini bisa masako, bisa roiko ini kasih gula ini cabainya itu menyengat banget ya baunya kita masukkan kecap kecap bangun ya ini kita aduk ini cantik banget warnanya seperti ini ya jadi kalau dikasih kecap itu warnanya itu lebih cantik ya teman-teman kita masak sampai matang nah ini kita tinggal dulu teman-teman sementara kita akan goreng ayamnya dulu ya ini kita matikan dulu ini kita balik ya teman-teman teman-teman besi coklat kalau anak nangis harusnya ini sambil masak sambil aku jualan ya temen-temen nyambi-nyambi kayak gitu ya soalnya kalau di rumah itu kan ya nyambi masak nyambi jualan jadi ya disambi-sambi kayak gitu ini kita tunggu sampai coklat keemasan ya ini cantik sangat warnanya nah ini kita angkat aja ya temen-temen ini udah matang ini sebagian matang sebagian belum ya temen-temen jadi ini cantik banget ya untuk warnanya itu pulih keemasan kayak gini nah ini temen-temen ini udah matang ya ini tadi kita selangi goreng ayam dulu ini kita plating ya temen-temen ini enak banget ya nih ini kalau dikasih call itu krenyes-krenyes ya kolanya itu enak banget pokoknya nah jadinya seperti ini ya teman-teman ini tahu sama jamur aku ya ini dia teman-teman masakanku udah jadi ini ayam goreng crispy sama ini ada jamur sama tahu ya teman-teman ini enak banget ini buat menu pagi hari ya teman-teman nah demikian konten aku kali ini semoga dapat menghibur teman-teman semua jangan lupa di like comment share and subscribe apa ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati